Jadi inilah kamar mandi kuminya bibi yang mau dibersihkan, luasnya sekitar 2x2 meter, cukup luas untuk ukuran kamar mandi ya, dan muatlah jika habis mandi mau koprol ataupun jukir balik. Ini peralatan buat bersihin kamar mandi ya. Dijadikan satu tempat pas biar mau pake gak nyari-nyari. Nah, kalian tau dong cairan ini? Ini karbo ya, jangan dikira-kira sibuk. Cairan ini khusus bibi gunakan untuk kloset. Dan oliskan ke seluruh permukaan kloset. Kalau bisa menggunakan sarung tangannya, karena karbolnya lumayan tajam. Biasanya gatal dan perih apabila langsung mengenai kulit. Dibiarkan dulu ya teman-teman, tunggu karbolnya bereaksi. Bimbing kamar mandi juga dibersihkan ya. Di sini bibi cuma pake sabit solek sama spons. Digosok-gosok kayak gini teman-teman. Kamar mandi adalah tempat terkotor di antara ruangan lainnya yang ada di dalam rumah. Karena disadari atau tidak, kamar mandi adalah tempat pembuangan. Satu, buang air besar ataupun kecil. Dua, buang daging alias mandi. Meski begitu, kamar mandi justru harus menjadi ruangan paling bersih di antara ruangan lainnya. Karena kamar mandi adalah tempat membersihkan, khususnya badan. Di mana badan mau bersih, jika tempat untuk membersihkannya justru kotor. Oh iya, ada fungsi lain nih dari kamar mandi. Yaitu, tempat nyanyi-nyanyi. Ayo, siapa dia antara kalian yang suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi? Ada yang bilang, nyanyi di kamar mandi itu membuat suara kita terdengaran lebih berdua. Ada nada fals hilang, dan suara kita pun terdengar lebih berpower dan berisi. Tidak bisa dibohongi, ketika kita masuk ke kamar mandi, itu kayak ada dalam lagi kita pengen nyanyi. Gak perekaman kali. Ini air untuk membilas ya, teman-teman. Biasanya, bibi menggunakan air bekas bilasan cuci pakaian. Dinding dan lantai dibilas seperti ini ya, teman-teman. Disiram-siramin secara merata. Bersihkan kamar mandi secara kreatur ya, untuk mencegah rakyat dari penyebab penyakit berkembang biak. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Kalau kamar mandinya bersih, mandi pun jadi semangat. Selanjutnya, membersihkan kaca dan juga jendela ya. Supaya nggak ribet, gorden kita bukain dulu ya. Kebetulan, gordennya udah kotor banget nih teman-teman. Kita cuci sekalian yuk. Direndam pakai air biasa dulu ya, untuk membuang para debu. Untuk rendaman yang kedua, barulah kita kasih deterjen. Kita lanjutkan bersihin jendela ya. Bibi menyiapkan kuas, untuk membersihkan kotoran-kotorannya dulu ya. Gunakan sabun cuci piring, untuk membersihkan jendela ya. Kenapa harus pakai sabun? Karena jendelanya sudah kotor banget teman-teman. Tuh, kalian lihat debunya udah bisa buat bedakan nih. Selain karena efek kemarau panjang, teman-teman terlalu kejalanan umum. Dan baru hari ini, Bibi sempat untuk membersihkannya. Tuh, dia berkali-kali dilahasannya. Hasilnya tidak sia-sia ya teman-teman. Untuk membersihkan selah-selah, Bibi menggunakan sikat gigi bekas. Masih tidak tiap hari, membersihkan jendela rumah itu termasuk penting ya teman-teman. Agar pertukaran udara tidak terhambat oleh kotoran. Dan juga, cahaya matahari bisa masuk dengan maksimal. Jangan hanya bagian luarnya saja ya teman-teman. Justru, yang lebih penting bagian dalamnya. Karena bagian dalam lebih dekat dengan tubuh kita. Semoga mereka enggak nonton ya. Rumah umi Bibi ini lumayan panjang ya. Otomatis cendelanya juga lumayan banyak. Setelah istirahat sejenak, Bibi lanjut nyetrika. Disukai ataupun tidak, Nyetrika baju adalah sudah menjadi tugas rumah tangga. Terutama untuk para bunda. Tujuannya agar pakaian tidak kusut, Seperti wajah kita di tanggal tua. Bibi yang tidak kusut akan terlihat rapi saat dibunuhkan. Sebenarnya, Bibi tidak tiap hari ya menyetrika. Dan hanya baju tertentu saja yang disetrika. Misalnya baju pergi dan baju seragam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari awal sampai akhir saksikan video selanjutnya ya terima kasih